selamat menikmati 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 kondisi jalan, sampai akhirnya ini jalan kedua yang bisa dibilang, pusat kotanya ini jalan Cipto bisa kita lihat, kosong banget biasanya Cipto ini udah disini, ini lampu merah, lawan arahnya ini udah parah, macet parah nih yang kanan nih guys ini udah pasti panjang lah untuk menempuh sepanjang jalan ini, ini kira-kira 5, berapa kilo ya? 2-3 kilo lah ya, 2,5 kilo itu, yang biasanya kalau lancar tuh, bisa sekitar paling 5 menit kalau lagi jalan macet, itu bisa sampai setengah jam guys, ini parah juga sih tapi, ini berhubung ada begini, jadinya ya lihat sendiri aja tuh, kosong orang dagang juga, ini mestinya tempat ini buka, udah tutup itu pada tutup semua guys toko obat perkasa masih buka sih, biar perkasa ngelewat, apa, ngelawan virus kali ya nah, tuh ini lagi dibangun, tapi berhenti ini toko-toko wilayah-wilayah pada tutup ini bener-bener cerbon sih, udah kayak mungkin jaman era tahun 90 kali ya kosong begini, ini kosong banget sih kalau yang hobby riding, mestinya senang tapi jangan, ini lagi apa ya, wayahnya penyakit-penyakit gini sih guys jadi, menurut gue sih jangan deh, jangan aneh-aneh dulu sekarang ini kita juga keluar terpaksa banget, karena ya kita mau bikinin vlog buat kalian menepati janji kan kemarin ada yang request juga ini gue ulang-ulang terus karena emang bener-bener kita disini pengen gimana ya salah satu upaya kita itu membikin kalian betah di rumah gitu dengan cara ya siapa tau kalian seneng dengan vlog yang kita buat kalian bisa nonton bisa kita juga menghasilkan vlog-vlognya mungkin informasi-informasi terkini entah lagi jamannya begini entah urusan mobil, motor ya mungkin kita sama-sama bareng-bareng guys oke guys, jadi balik lagi kita baru putrarah alias tuh, mall nomor 1 di Cerbon terbesar tapi jadi kering kerontang alias kosong banget sepi banget nih gue agak kelihatan cepat nih tuh ini biasanya udah macet juga tuh lobby kosong itu lobbynya tuh kosong bener-bener udah kayak wah ini udah hampir-hampir lockdown sih oke lanjut aja ke topik jadi ini mobil gue langsung cerita ya soal speknya mobil ini udah menggunakan body kit saber alias body kit desain dari Earth sendiri mewakili mobil gallon itu kenapa gue bikin body kitnya seperti ini karena menurut gue body kit dengan ukuran seperti ini untuk kendaraan Airsas itu paling proper menurut gue karena satu konstruksinya udah jadi satu dengan ada aksen splitter di bawahnya kedua juga kalau mobil kalian gak mau sasis nempel ke tanah body tuh udah sedikit lebih gondrong gitu dibilang gak terlalu gondrong juga sih tapi maksudnya proper pas gitu karena mobil sendiri ini si baby gue bentuk dengan kayak kaki yang fitment mainannya alias bukan nge-slam ya guys jadi bibir pelek itu ketemu fender alias air fitment yang lagi sekarang banyak banget orang seneng bikin mobil begitu kan slip-slipin bannya ronggak bibir pelek itu ketemu dengan over fender jadi nyelap gitu guys nah kedua gue Airsas yang tadi gue udah bilang gue pake K-Sport 2 titik bolt on buat gallon dan ketiga bodi eksterior gue repaint repaint syralik cellulite silver namanya yang kalian mungkin belum liat vlog sebelumnya ini boleh dikepo-kepoin dulu itu kodenya nama chat gue cellulite silver lanjut lagi keempat gue setir ganti ini Nardi Nardi wood panel ini yang bisa dibilang didapatkan dari Lagnum alias gallon station wagon versi US yang kayu ini bukan yang karbon jadi ada 2 macem kenapa gue pilih yang ini karena untuk menyamakan instrumen disini jadi kayu semua ketemunya jadi mix and matchnya pas kalau jok sendiri gue masih pake bawaannya kenapa gue pertahanin bawaan joknya karena gue paling demen aroma mobil di dalam kabin itu seperti aslinya dan gue tuh setiap naik mobil ini tuh jadi inget sama kakek gue baunya tuh kayak ketika gue pertama kali naik mobil ini dan diberi sama kakek gue jadi gue tetep bakal pertahanin bau mobil ini seperti ini biar kalau gue misalkan lagi apa ya nostalgia kalau gak kangen dengan ya kakek gue ya gue bisa naik mobil ini jalan-jalan malam gitu lanjut lagi gue pake webasto rektop mungkin sama kayak di mobil diki ini mungkin spesies rektop yang udah susah banget didapet tapi dulu gue dapet dari temen Jakarta gue beli stoknya dan akhirnya gue pasang akhirnya tampilannya seperti ini kenapa gue pilih rektop karena rektop itu mempunyai titik bolong yang lebih besar daripada sunroof atau moonroof kalau panoramik kebanyakannya kalau zaman dulu kan waktu zaman belum keluar yang udah bisa dibuka gak ada yang bisa kebuka dan gue juga seneng kalau nyetir malam gak pake AC gue buka rektop jadi hawa dari luar masuk ke dalam kabin sekalian untuk berjemur kan si mobil karena kita namanya mobil sering lama pasti tentunya ada kotor-kotor dan bakteri kita buang kita jemur kita segarkan kembali aroma mobilnya sampai gue harus memilih si rektop alasannya seperti itu guys kalau mesin sendiri gue gak banyak gue pasang dustex unichip kenapa gue pasang dustex karena satu dustex itu menyempurnakan dia bukan cuma dustex sih mungkin merek-merek lain pun sama dengan cara tuning gitu kan kita penambahan PG-back di otak si mobilnya sendiri gue kenapa pilih dustex karena dustex itu bisa lebih menyempurnakan pembakaran ke mobil kalian alias ke mesin mobil kalian sehingga membuat ini mobil itu lebih terlihat responsif kalau mau dilihat ini gue nah ini si baby yang udah tertuning dengan dustex seperti itu guys jadi kenapa sih gue demen banget apa ya gue gak rasis lah antara mesin harus mobil turbo atau tidak turbo yang penting selagi gue bisa pake nyaman gue tuningnya nyaman gue pasti lakuin ini gue coba ya ini gue di D ini di D gue gak main ke YL aja udah enak tuh RPMnya bisa mainan guys jadi gitu itu salah satu kenapa gue pilih si unichip pasang unichip di si baby karena satu gak mungkin ini mobil buat performen banget udah gak mungkin karena matic nih maticnya jaman dulu kan beda dengan matic jaman sekarang yang udah ada DSG baby belum akhirnya ya gue pasang dustex agar ya lebih enak aja lah guys gitu mungkin apalagi ya gak banyak yang bisa gue sampein lagi mungkin cuplikan-cuplikannya juga gue bakal tampilin disini kita ada 5 instagram kalau buat kalian kalian yang pengen tau dulu garap baby itu seperti apa gitu itu ada di instagram kita kita punya 5 dan sampai termasuk desain sendiri body kit-body kit yang kita keluarin di earth saber itu kita ada 5 instagram guys dan tentunya buat kalian juga boleh ajak temen kalian untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis mudah-mudahan gue cuman menaruh titik harapan gimana caranya vlognya earth itu bisa keterima oleh kalian semua dan kita kembangin bareng-bareng gitu guys so mungkin today topic gue segini dulu gak bisa panjang-panjang gue juga harus berberes pokoknya be safe keep safe keep keep safety pokoknya jauh-jauh dari kerumunan dirumah aja hashtagnya so ya mungkin this is our topic and be the best on earth guys see ya murder da ulkah korang kulak koweot kulak kulak miejpa kulak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!